Hai hai ketemu lagi ini hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 saya akan mulai bacaan hari ini dengan Rumi Oracle dan kita lihat bacaannya adalah Star Mother Arachis apakah ini Star Mother Arachis be the king who has made his own kingdom be the moon that has made her own summit ya tempat yang paling tinggi how much longer will you cuckoo like a pigeon empty your head of all mortal lust and become life without breath you will not call out for God anymore for you have become immense in God Rumi your star mother Arachis dances with your soul on the celestial inner plans she dances in the in the embrace of Father sky shining white and pale deep in devotion to the light behind all that is Arachis dancing star of the heavens inside our soul to feel the rhythm of life and surrender to it in flow in grace tumbling and in play like a child who thinks not of the right steps but just smooth with music with joy she reminds you to dance freely and from your heart she reminds you that your soul is constantly dancing with the divine ya saya hentikan bacanya sampai ini kita lihat lagi gambarnya the star mother Arachis jadi ini ada satu konstelasi bintang di atas disebut dengan arachis detailnya adalah yang bisa diambil dari informasi di kartu ini adalah kita sebenarnya menari di atas sana kita melepaskan diri dari las dari hasrat tuniawi dan menyatukan diri kita dengan yang maha kuasa inti dari kartu ini adalah begitu karena kita lihat latar belakangnya adalah langit dengan semua bintangnya dan disitu ada wajah star mother arachis dan mother itu menunjukkan sifat feminin menerima dancing bikin sendiri kerajaannya ya bikin sendiri seberapa tinggi moonnya ya dan itu semua tidak perlu menjadi kuku dari pigeon jadi tidak perlu mengekor mahluk lain tapi menjadi dirinya sendiri ini yang kita bisa lihat untuk dari rumi kita lihat dari sini adalah antara dua hal pertama adalah ini cuaca yang buruk berawan mau hujan kemudian glumi kemudian menjadi matahari jadi kalau saya melihat tadi itu memang yang disampaikan adalah satu transformasi ya satu hal yang berbeda sama sekali dari gelap terbitlah terang dari yang benar-benar membumi kemudian melepaskan semua yang menjadikan kita terikat oleh hal-hal yang sifatnya duniawi tetapi kita punya sesuatu yang langsung yang nilainya adalah spiritual ke atas kita lanjut dengan kart ini sepertinya memang ini sangat spiritual hari ini tanggal 27 dan padahal ini hari Sabtu dan apa yang kita lihat dari angel ini angel of hope ada satu harapan masa depan jadi ada hal dari dari gelap terbitlah terang sesuatu yang terkait hawa nafsu dengan sesuatu yang spiritual dan ini adalah hope hope adalah sesuatu yang belum tercapai tetapi kita yakin kita bisa mencapai situasi yang ideal itu karena kita masih punya hope kita cantolkan harapan kita pada yang atas we should not let our fears hold us back from pursuing our hopes angels are always at your disposal and always float on the wings of hope therefore in whatever situation your love life is don't lose courage jadi ini kayaknya sih ada kaitannya dengan percintaan oke kalau gitu kita ambil twin flame apa yang bisa kita lihat untuk tanggal 27 ini hari ini is not that I don't want to be with you we agree to trigger each other's wound wounds of rejection and abandonment jadi ada situasi dimana kita merasa sangat terluka perih sekali atas penolakan tidak diterima cinta kita tidak berbalas pantun ya kita cinta dia nggak atau sebaliknya dan kemudian merasa ditinggalkan ya it's not that I don't want to be with you bukannya aku tidak mau bersamamu we agreed to trigger each other's wound of rejection and abandonment ada sesuatu yang harus kita pelajari dari perasaan sakit hati dari rasa penolakan tidak diterima dan ditinggalkan dan ini karena bacaannya dari twin flame higher self sebenarnya kondisi itu kalau dari bacaan ini adalah sesuatu yang memang sudah diberikan kepada kita kita diminta untuk merasakan rejection dan abandonment berat ya berat banget ya saya lanjut dengan astrologi hari ini apa sebenarnya yang membuat kita harus berpikir sebegitu berat ya hari ini jam 12 bulan ada di antara Taurus dan Gemini ya karena berarti sore hari sudah berada di Gemini karena kita tahu dia berjalan dengan cepat pada saat pukul 12 ini bulan punya koneksi sextile dengan Venus di 28 derajat dan dia di posisi sextile dengan ini adalah ascendance ya mulainya sesuatu hal tetapi sudah tidak mulai lagi dan sextile dengan matahari matahari juga masih ada karena 29 derajat dan matahari masih di sekitar lima derajat ya arah kisaran lima derajat dengan bulan sehingga keduanya matahari dan Venus bulan ada di Taurus pindah ke Gemini jadi perasaan kita ketika pukul 12 kita meninggalkan memang dari sesuatu yang sifatnya menginjak bumi membumi Taurus itu membumi kemudian kita bergerak ke arah cara berfikir yang luas jadi Gemini itu berfikir yang luas dia mengambil titik kiri paling ujung dan titik kanan paling ujung dan berusaha untuk memahami ya kiri dan kanan berada di tengah di antara kedua itu jadi dalam ini pada saat ini mulai dari membumi kemudian melihat berbagai alternatif melihat dimana sebenarnya kedudukan kita yang semestinya karena ada matahari disitu kedudukan kita semestinya dimana kita mendapatkan kebahagiaan hubungan yang harmonis kekayaan ya kenyamanan itu kita peroleh disitu ya jadi pertanyaan besarnya adalah itu ya itu diperoleh kalau kita memang menghubungkan tadi dengan kartu-kartu Oracle di depan adalah dengan kita menjadi lebih spiritual kalau kita lanjutkan dengan bacaan masih disini kita lihat hari ini saya melihatnya yang paling jelas adalah Vesta Vesta adalah perasaan yang sebenarnya gelap Shadownya kita Shadownya kita adalah tadi mungkin Wounds of Abandonment atau Wounds of Rejection kemarahan karena ditinggal di Hianati itu akan muncul hari ini dengan Vesta berkomunikasi Trine dengan Saturnus dia sextile dengan Neptunus dan dia sextile juga dengan North Node see jadi kalau saya lihat kita Wounds nya kita dan ini juga semisextile dengan Chiron jadi perasaan kita yang berat tadi ini ya menjelaskan kenapa bacaannya hari ini berat karena ada Chiron dan Vesta disini Chiron semisextile dengan Uranus sebenarnya ada sesuatu perubahan yang besar membuat kita kembali berpikir tentang apa yang menjadi kemarahan kita rasa frustrasi kita rasa tersinggung kita yang luar biasa dan kemudian kita merasa punya hak untuk memberi judgment pada orang lain ya dan sebenarnya karena sextile disini dengan Neptunus serta dengan North Node keduanya berpikir tentang apa yang terbaik ke depan apa yang terbaik dengan semua ada tarik menarik antara dua perasaan itu perasaan shadow dan ditarik apa yang terbaik buat dirimu karena pada saat ini juga kita lihat Venus dan matahari juga berdekatan sehingga memang tarik menarik antara bagaimana kita merasa sakit hati dan kemudian menarik rasa sakit hati kemarahan tersebut menjadi hal yang spiritual it's a very hard thing to do ya tetapi sepertinya itulah yang ingin disampaikan pada hari ini ya kita lanjut bacaan dengan wealth wisdom saya nggak apa-apa ya panjang-panjang hari ini wealth abundance ya sebenarnya kita dalam posisi punya semua abundance gitu loh semua kita punya drawing this guy serve a reminder that abundance is a spiritual condition kita kalau merasa wound ya tadi ya terlukanya begitu besar sebenarnya diingatkan sebenarnya kita itu secara spiritual dengan dengan diberinya rasa luka adalah membuka kemungkinan kita mendapatkan kondisi spiritual yang banyak karena kalau kita hidupnya enteng-enteng aja secara spiritual itu nggak ada stimulusnya membuat kita harus berpikir lebih lebih mendekatkan hati kepada yang maha kuasa sepertinya itu in fact it is your birthright the universe is reminding you to notice all forms of abundance gifts friends money opportunity helpful people and creative ideas ya dengan situasi mungkin yang kurang menguntungkan tadi ada perasaan terluka banyak lagu bisa keluar dari situ dan ketika lagu itu muncul puisi itu muncul lukisan itu muncul didorong dari emosi yang paling dalam yang itu adalah nuansa yang ter terdalam buat seseorang sehingga mampu mengkreasikan dalam bentuk yang berharga dibantu oleh neptunus yang retro di Pisces itu barangkali itu yang disebut dengan abundance ya saya lanjut dengan udah panjang saya ambil one card disini ya mudah-mudahan membantu bacaannya diacak terlebih dahulu ya kartu yang keluar adalah true apa yang menjadi yang terjujur dari diri sendiri your truth ya yes what you're asking about is the truth ya the truth itulah yang mendekatkan diri kita kepada yang maha kuasa oke saya sorry saya tutup bacaan hari ini dengan guiding light saya ambil yang satu kartu ya oke inner guidance inner guidance it's time for you to pay attention and listen to the guidance of your soul oke mudah-mudahan ini membantu wanita indah saya disini ya salam hati dan cahaya tam dark hati hati